di data punya semua datanya oh ada semua semua KTP semua ada ya harusnya emang kan ini lama-lama mumpung musim hujan jadi bisa ditanam mangga apalah yang terkecerah yang tergantung dengan yang cocok dengan daerah yang masing-masing untuk tanaman buah-buahan ini minta bibit bibit itu saja dari saya terima kasih oke bentar saya mau tanya dulu ini minta bibit tadi minta bibit buah-buahan kalau misalnya bapak sendiri minta berapa emangnya kalau kalau motani saya 200 hektar anggota 147 200 hektar itu mau minta berapa bibit ya semaksimal yang memberi insyaallah lima ribu sepuluh ribu monggo yang cocok daerah saya mangga jeruk nangka nangka kelapa monggo supaya hutan itu yang selama ini kosong biar cepat tertanami argol foresti terima kasih oke monggo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam nama saya Agus Rumanto dari KTH Sejati Urib Desa Njadu Kecampatan Bogoso Kabupaten di sini saya mau menyampaikan kaitannya dengan program KHDBK program apa tadi pak KHDBK KHDBK itu di Desa Njadu potensinya untuk wisata banyak potensi di Desa Njadu wisata yang mana di situ alamnya sangat mendukung dan konsep kedepan kita untuk KTH Sejati Urib Desa Njadu menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Jelera dan untuk mengujudkan semua itu kita warga petani lewok tani hutan di Desa Njadu merencanakan jangka waktu dekat untuk menanam pohon buah-buahan untuk menunjang desa wisata begitu yang seterusnya dengan akses jalan karena wisata itu harus didukung dengan akses jalan menuju ke Desa Njadu kira-kira mungkin kalau pupuk semua teman-teman sudah menyampaikan dan untuk khusus KTH Sejati Urib untuk mendorong Desa Njadu untuk menjadi desa wisata di Kabupaten Belura itu yang pertama saya punya keluhan supaya kita dilestarikan para petani petani hutan otomatis yang kedua untuk masalah pupuk masih berada maaf saya sudah jelaskan saya kaisang bukan bibir maaf maaf lupa masalah pupuk disini agak kesukitan agak kekurangan gitu biar sejahtera masalah petani hutan biar pupuk bisa merata seperti itu bisa mencukupi semua petani yang berada di hutan walaupun di hutan kita mempunyai hak mendapatkan pupuk apa ini yang dimasukkan sama ibu yang pupuk subsidi atau yang non subsidi ya kan saya tanya dulu siapa tahu ibu mau minta yang non subsidi yang subsidi bagus enggak pupuknya bagus oke berarti aman tapi mungkin gini harusnya harus saya enggak tahu ini teman-teman yang dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang di satu komunitas ini harusnya ada di data punya semua datanya ada semua semua KTP semua ada ya harusnya emang punya hak untuk bisa mendapatkan tadi yang pupuk mempertahankan seakan semבת makhluk dua Buah